Kita kelas menengah muda, gaji habis buat biaya hidup, bukan biaya hidup. Kita kelas menengah, apa itu work-life balance? Ya kerja terus demi tanggungan dan self-reward lah. Kita kelas menengah muda, tentu saja kita jadi generasi kue lapis. Kita kelas menengah, tentu saja kita makan tabungan. Saya kelas menengah, pastinya ngeraket bantuan pemerintah, padahal belum kaya. Saya kelas menengah muda, tentu saja punya banyak pekerjaan sampingan. Gaji doang nggak cukup. Pengeluaran kamu 700 ribuan rupiah sampai 8,2 juta rupiah per bulan. Tapi di akhir bulan boncos bahkan minus. Sini-sini merapat, wahai kaum kelas menengah. Berdasarkan hitungan kompas, pada 2021 sekitar 48,49 juta orang atau 47,3 persen penduduk usia produktif masuk kategori calon kelas menengah. Pengeluaran mereka antara 729.252 rupiah sampai 1,7 juta rupiah per bulan. Setelah itu 21,01 juta orang atau 20,5 persen pada golongan kelas menengah dengan pengeluaran 1,7 juta rupiah hingga 8,2 juta rupiah per bulan. Lalu 20,84 juta orang atau 20,3 persen rentan miskin dengan pengeluaran 486.168 rupiah hingga 729.252 rupiah per bulan. Kemudian 11,66 juta orang atau 11,4 persen masuk kategori miskin dengan pengeluaran kurang dari 486.168 rupiah per bulan. Terakhir 463.469 orang atau 0,5 persen kategori kaya dengan pengeluaran lebih dari 8,2 juta rupiah per bulan. Dari data itu jelas banget kalau kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah porsinya paling besar dibanding masyarakat miskin Indonesia. Jadi kalian masuk kelas yang mana nih? Ada kabar nggak enak untuk kaum kelas menengah. Hasil penelusuran dan pengolahan data kompas menunjukkan grafik peningkatan pendapatan dan pengeluaran kelompok usia 17 hingga 40 tahun. Sejak tahun 2012 hingga 2021, ternyata lebih pesat peningkatan pengeluaran dibanding peningkatan pendapatan. Untuk calon kelas menengah, rata-rata pendapatan meningkat 40 persen, namun pengeluarannya meningkat 90 persen. Artinya tren pengeluarannya 2,25 kali lipat dari pendapatannya. Sedangkan untuk kelas menengah, pendapatan meningkat 64 persen, namun pengeluarannya meningkat 81,8 persen atau setara dengan 1,2 kali lipat. Tak heran, pada 2021, rata-rata sisa gaji calon kelas menengah adalah minus Rp181.724 per bulan. Dan untuk kelas menengah, minus Rp65.529 per bulan. Artinya gaji nggak bersisa, malah kurang. Nggak heran ya kalau dompet kaun kelas menengah boncos. Menurut perencana keuangan Lolita Setiawati, inflasi menjadi salah satu faktor utama, melonjaknya pengeluaran. Selain kurangnya literasi keuangan, di masyarakat kelas menengah. Jadi inflasi, sebenarnya kan waktu saat pandemi, inflasi agak turun ya. Karena memang ekonomi melambat. Tetapi setelah perbaikan tahun 2022 dan 2023, kemudian inflasinya mulai naik lagi. Dan sekarang ini cukup tinggi ya, di level 5 persenan. Nah itu cukup berpengaruh ke harga-harga di pasaran. Karena data inflasi BPS sekitar 5 persen tersebut, sebenarnya di lapangan kan banyak produk-produk yang kenyataannya di atas 5 persen. Bahkan bisa 10-15 persen. Makanya kemudian terjadilah fenomena yang dimana kelas menengah ke bawah itu akhirnya mengalami kesulitan ekonomi, banyak makan tabungan, banyak berhutang. Nah itu yang pertama. Kemudian adanya kekurangan literasi keuangan. Mari kita coba cek realita di lapangan angka-angka ini. Oke, rata-rata pengeluaran saya selama sebulan itu saya bisa dikatakan juga sebagai sandwich generation ya. Saya juga harus ingat orang tua di Jombang. Saya biasanya 4 juta. Terus kalau untuk harian, kita pernah hitung-hitung itu. Kalau untuk kita di Jakarta kemarin itu, 10-12 juta itu buat berdua. Buat, itu termasuk dengan biaya sewanya kita dan lain sebagainya sih waktu itu. Karena kita kan masih sewa kan, kayak gitu. Jadi itu hitungannya kurang lebih segitu. Sipin Putra dan Ira Karunia adalah perantau yang kini menjadi urban Jabodetabek. Sipin berasal dari Jombang, Jawa Timur. Yang berprofesi sebagai dosen tidak tetap dengan pendapatan sebesar 2,5 juta rupiah dan pengeluaran 4 juta rupiah per bulan. Jadi selisihnya minus 1,5 juta rupiah. Boncos. Mayoritas pengeluarannya ialah untuk kebutuhan sehari-hari hingga pemeliharaan rumah. Sedangkan Ira Karunia berasal dari Sintang, Kalimantan Barat. Berprofesi sebagai guru kursus Bahasa Inggris di Jakarta Barat. Ira sudah menikah dengan pengeluaran pribadi mencapai 6 juta rupiah per bulan dan pendapatan pribadi 5 juta rupiah per bulan. Dari sini selisih minusnya 1 juta rupiah per bulan. Porsi pengeluaran terbesarnya adalah untuk kredit rumah. Keluarga ini harus merogoh kocek 5,9 juta rupiah per bulan atau kira-kira 3 juta rupiah yang jadi bagian Ira. Meski berat, Ira mengaku membeli rumah adalah keputusan yang tepat. Pertama itu karena untuk jangka panjang sih mbak. Kita berpikirnya buat jangka panjang. Kita kan gak mungkin hanya akan terus berdua. Kelak kan keluarga kita bertambah. Karena keluarga kita bertambah, kita pasti mau lingkungan yang kondusif buat anak kita, buat tempat kita juga, buat yang lingkungan lebih sehat lah seperti itu. Kalau di sini saya lihat udaranya lumayan sehat, terus lingkungannya juga kondusif. Di sini juga banyak tetangga. Jadi ke depannya anak-anak kita bisa sosialisasi sama orang. Lebih gampang bersosialisasi daripada kalau kita di apartemen. Pengeluaran Sipin dan Ira jika dicek silang ternyata sesuai dengan hasil survei sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data Susana setahun 2021, rata-rata pengeluaran terbesar calon kelas menengah usia produktif per bulan pada posisi pertama adalah untuk kendaraan pribadi sebesar Rp1.584.827, disusul sewa rumah sebesar Rp504.821. Sedangkan untuk kelas menengah, rata-rata pengeluaran terbesar per bulan kendaraan pribadi sebesar Rp5.891.617, dan disusul sewa rumah sebesar Rp1.012.610. Gilanya lagi, berdasarkan survei BPS 2022, biaya hidup di Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan. Sedangkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 hanya Rp5.067.381, atau sepertiga dari biaya hidup. Kalau sudah benar-benar boncos begini, bagaimana kalau kalian memenuhi 2 per 3 biaya hidup lainnya? Side hustle belakangan ramah diperbincangkan menjadi solusi bagi masyarakat urban kelas menengah untuk mencari pemasukan tambahan. Kemudian, mencari income tambahan atau side hustle ya, anak sekarang bilangnya. Side hustle, cari income tambahan di luar jam pekerjaan. Nah, ini sebenarnya sekarang banyak opsinya. Banyak di luar sana ditawarkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya remote atau bisa dikerjakan dari rumah. Dengan memanfaatkan internet misalnya, atau berdagang yang sekarang tidak harus buka toko ya, bisa buka marketplace, atau dengan sosial media sudah bisa. Kemudian ada beberapa pekerjaan side hustle yang sekarang by website, bahkan kita bisa juga bekerja dan menghasilkan penghasilan dalam mata uang asing, misalnya dolar. Jadi, kerja untuk orang asing gitu. Nah, itu kan kalau kita dirupiahkan nilainya pasti lebih besar ya dibandingkan nilai dolar itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu solusi. Dan sekarang banyak generasi Z yang bekerja freelance dengan memanfaatkan website freelance ini ya. Dan untuk itu mereka dapat gaji dalam mata uang asing, sehingga untuk kalau dirupiahkan jumlahnya cukup besar. Pendapatan saya, Alhamdulillah, kalau bisa dikatakan itu lebih banyak di luar mengajar. Jadi, seperti saya lebih banyak traveling karena saya bersama rekan, ikut konsultan, kemudian ikut penelitian di kementerian, seperti itu. Ya, udah kepikiran memang bakal ditekunin sih buat merajutnya ini supaya bisa menghasilkan aja. Jadi, nggak cuma sekedar hobi, tapi bisa menghasilkan juga. Lantas kelas menengah di tahun-tahun mendatang, apakah kondisinya akan membaik? Belum tentu. Karena hasil kajian jurnalisme Data Kompas memprediksi di tahun 2030, sisa gaji calon kelas menengah Rp173.763, sedangkan kelas menengah Rp398.599, tidak sampai menyentuh angka Rp500.000. Kondisinya tidak membaik juga saat era Indonesia emas, yaitu di tahun 2045. Sisa gaji calon kelas menengah diprediksi malah minus Rp447.270, sedangkan kelas menengah minus Rp840.349.